juga menjadi bekal semua buat teman-teman sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk Pak Sahar sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak kemudian untuk narasumber yang kedua Bapak Doktor Agus Wiramsa Wiramsa Oscar, STMT CPL IPU saya tidak pegang nih biodata beliau tapi nanti beliau akan perkenalkan langsung kepada teman-teman semua, beliau akan menyampaikan tentang reklamasi rehabilitasi lahan paskat tambang dalam penerapan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practices dan Indonesia hijau berkelanjutan sekali lagi kita berikan juga tepuk tangan yang meriah kepada Pak Oscar, silakan Pak terima kasih selamat datang ya Pak ini ada Pak Heru Herlambang sebagai korlodi semua dalam ruangan ini ya ada-ada mahasiswa ya Assalamualaikum Wr. Wb tadi saya pikir di depan ada apa ya keluar semua gitu ya ada demo apa lagi gitu ya tapi gini untuk semangat kita pagi ini ya untuk semangat kita pagi ini kalau saya bilang kalau saya bilang salam lingkungan tolong dijawab hijau-hijau dua kali air lestari ya gitu ya biar pembekalannya ini ngepas gitu ya kalau enggak hanya hutan aja kita pikirin gitu ya kita mulai ya kalau saya bilang salam lingkungan hijau-hijau lestari mulai yuk semangat salam lingkungan hijau-hijau lestari terima kasih kita mulai saja ya kita mulai enggak usah ya terlalu kecil ya kalau dibaca ya terlalu kecil ya cukup segini saja gini kenapa hari ini saya tunjukkan yang namanya total neraca sumber daya gitu ya jadi maksudnya adalah yuk adik-adik mahasiswa yuk mas mbak gitu ya yang ada di depan saya ini loh yang kalian punya gitu loh jangan sampai kita berdiri di persimpangan jalan tuh sekarang ngomong apa itu persimpangan jalan ya jangan sampai kita berdiri persimpangan jalan maksudnya begini sudah tepatkah saya memilih kuliah di kehutanan gitu ya atau memang karena perintah orang tua saya atau karena memang passion saya gitu ya saya mau aja gitu ya ini yang kita punya gitu ya setelah melihat ini baru kita lihat perspektif kita ada di mana ya supaya mas mbak yang ada dalam ruangan ini bisa melihat nih apa yang kita miliki di kal tim kita ini gitu ya baru kita lihat nanti bagaimana reklamasinya gitu ya bagaimana kehutanan ini berkontribusi besar terhadap industri pertambangan atau industri apa industri hilirisasi dan lainnya gitu ya ini luar biasa sesungguhnya luar biasa tergantung kitanya mau menempatkan diri kita ada di mana gitu ya nah sekarang kalau kita lihat ya kalau kita lihat ini total neraca cadangan ini ya ini kita miliki yang ada di Indonesia saya next saja gitu ya saya hanya mau ajak gitu ya semua mahasiswa yang ada dalam ruangan ini berpikir gitu ya bolehkah saya akan berkarir setelah pembekalan ini atau setelah selesai jadi insinyur insinyur kehutanan ini kesempatan kita dari Sabang sampai Merauke gitu ya sepanjang masih ada hutan disitu kita berada ya next ya oh terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh supaya melek mata kita pagi-pagi gitu ya jadi saya gak ngerti ini kenapa gak fokus gitu ya tapi kira-kira beginilah kita ya yang kami mau tunjukkan atau yang saya mau tunjukkan adalah adik-adik semua mas mbak gitu ya jangan khawatir jangan khawatir terkait masalah persimpangan jan tadi saya bilang Anda benar sudah ada di track yang benar gitu ya ini posisi Kaltim ya Kaltim ini punya sumber daya yang luar biasa dalam tata kelolanya dan ingat di triwulan 1 kemarin ya pengelolaan sumber daya terbesar ya di industri ini adalah Kalimantan Timur jadi sepanjang kita masih melihat industri ini berjalan sepanjang itu juga kita masih punya harapan untuk membangun negeri ini jadi don't worry nih jangan pernah khawatir terhadap satu pemilihan terhadap satu jurusan ya sayang ya jadi posisi kita itu ada di sini ini enggak kapan nih Pak Oskar ini 2023 kemarin jadi ini valid dan up to date valid dan up to date walaupun kita tahu dalam fakultas putanan terbagi program studi ya tinggal kita saja mau ada di mana di konservasi kah atau di tanah kah atau di apakah gitu nah ini udah usah lah ya enggak menarik ya ini khusus teman-teman geologi saja yang menarik gitu ya kenapa saya buka ini posisi kita ada di sini di merah ini di hari ini saya mau tunjukkan disinilah kita hidup dengan karakteristik dengan karakteristik satuan batuan yang ada ilmu tanah sudah belajar kan geokimia tanah sudah kan nah ini karakter yang ada dari barat sampai ke timur itu berbeda atau timur ke barat gitu ya makin ke arah Papua satuan batuannya atau karakter dari pelapukannya itu kan makin asam atau basah ya asam atau basah ya kalau sudah belajar asam atau basah basah ya kalau di utama kalau ke arah Sumatera sini gitu ya dari barat sorry dari barat sorry dari barat ke timur barat itu relatif asam pelapukannya ya jadi jangan heran kalau kita melihat karakteristik dari tumbuhan itu berbeda dari barat ke timur gitu ya rasanya sulit kalau kita melihat tanam tumbuh seperti apa tumbuh di tanah pasir ya yang asam di granit gitu ya dengan apa yang kita lihat di apa di Papua gitu ya karakternya beda sekali next aja ini yang tadi saya bilang Bapak semua mas mbak kenapa ini harus kita tunjukkan bos yang kita punya itu ini bos jadi kalau kita punya komoditas seperti ini apa artinya gitu ya saya mau ajak sedikit melihat dulu gitu ya jangan langsung masuk ke fokus atau titik apa yang kita lakukan untuk pembekalan ini tapi kita lihat dulu aspek-aspek apa yang kita pegang terkait apa yang akan kita lakukan gitu ya yuk kita melihat berbagai perspektif ini perspektif yang paling penting seperti ini gitu ya kita punya apa di sumber daya ini kita punya apa di sumber daya ini coba dilihat gitu ya ini luar biasa di Kalimantan Timur apalagi tahun ini 17 Agustus kita sudah di KN apalagi ini daerah penyangga gitu ya dimana posisi kita apalagi tiga kota yang ada di Kalimantan Timur Balikpapan Bontang dan Samarinda jadi Smart City Smart City kapan itu Pak Oskar ya ikuti aja anunya apa jalur anunya jalur roadmapnya untuk Indonesia Emas saya rasa ini masih menikmati Indonesia Emas ya kalau dengan saya ini tinggal berdoa saja gitu ya kalau saya gitu tapi kalau Emas dan Mbak melihat melihat itu Indonesia Emas 2045 untuk jalan 2030 ke arah 2060 untuk net zero emisi next next aja next aja nah masuk aturan main masuk ke aturan main ya gak bisa kalau gak diatur semuanya ya jadi apapun ceritanya kebetulan yang kita bicarakan hari ini ya kalau masuk ke tetap tetap lola lingkungan itu aspek ke 187K di aspek lingkungan perlindungan lingkungan ya perlindungan lingkungan ada di mana itu Pak Oskar di lampiran 3 sorry lampiran 4 atau lampiran 5 ya nih tar kita ya tapi saya tidak akan membahas masalah dasar ini enggak kenapa saya hanya mengajak semua yang ada dalam ruangan ini yuk kita lihat ya apa yang kita miliki sudah gitu ya terus tetap lola atau aturan apa yang harus kita pegang gitu ya monggo nanti dibaca ya next saja next saja nah sorry balik ke tadi balik ke tadi hari ini kita ada di mana balik ke tadi yang gambar tadi sorry bulatan tadi nah hari ini kita ada di mana ini di pengelolaan lingkungan hidup pelaksanaan reklamasi pasca tambang pasca operasi terus kaitannya di mana Pak Oskar nih di konservasi kaitan lainnya ada nggak Pak Oskar ada kita nggak bisa bicara satu apa satu saja satu aspek kita bicara satu kesatuan untuk apa yang kita lakukan hari ini besok pada saat kita sudah melakukan pembekalan turun ke lapangan apakah hanya objek itu saja kita lihat tidak 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 ya tidak ya next ini sejarah saja tadinya saya mau ajak gitu ya kita ada di mana ya ini sejarah pertambangan saja next saja oke next saja next saja ini nah Oskar untuk apa kami ditunjukkan seperti ini simpelnya mulai dari kita melakukan pekerjaan awal sampai eksploitasi fungsi-fungsi atau kontribusi ya mahasiswa sorry bukan hanya mahasiswa ya inginir ya kehutanan ada nggak Pak Oskar di situ ada di mana kita bicara itu di rona awal di mana kita bicara itu di rona awal ya kalau kita mau melakukan dengan benar ya atau dengan seharusnya lakukan di rona awal kenapa itu harus dilakukan di rona awal tadi sudah saya kasih tahu ya sebelum kita melakukan sesuatu teman-teman yang tadi sudah mengambil mata kuliah geokimia atau ilmu tanah sudah tahu persis kalau kita mau masuk ke dalam atau masuk ke dalam situasi tertentu kita harus tahu dulu gampangnya gini ya siapa nama Mbak siapa nama Mbak ini yang kecamata ini namanya siapa Mbak siapa Mbak Yasmin gini gini ya yang paling gampang analoginya sebelum kita tahu siapa Mbak Yasmin kita tahu dulu apa yang dimiliki Mbak Yasmin rumahnya dimana kesukaannya apa seperti-seperti itu jadi esok kalaupun Mbak Yasmin agak deviasi kita sudah bilang ke Mbak Yasmin Mbak Yasmin di depan rumahmu itu kan ada lubangnya Mbak Yasmin iya Mbak Yasmin air yang ada tergenang itu PH-nya 7 loh Mbak Yasmin jangan minta 8 atau minta apa 6 enggak dari awal kita sudah tahu Mbak Yasmin punya kolam itu hanya sorry di rona awalnya 4 atau 5 asam sekali mana bisa Mbak Minta jadi 7 apa artinya kalau Mbak Minta jadi 7 artinya harus ada rekayasa itu artinya gitu ya terima kasih ya Mbak Yasmin ya seperti itulah rona awalnya bahkan ini bahkan ya diukur itu pohon apa yang ada di depan rumah Mbak Yasmin eh eh rasanya 10 tahun yang lalu enggak ada Mbak tanam tumbuh itu enggak ada Mbak nah tiba-tiba 20 tahun kemudian Mbak Yasmin bilang tolong dong kembalikan apa yang kami miliki 20 tahun yang lalu bisa enggak bisa tapi rona awal itulah yang menjadi baseline kita baseline kita kalau memang tempat Mbak Yasmin PH-nya 6 TSS-nya misalnya di bawah 100 yang kemudian kita kembalikan TSS-nya jadi 200 memang salah kita ada yang kurang lah untuk sampai ke sana perlu rekayasa itu ya next nah ini saya membuka mata apa poasan saja gitu ya apakah teman-teman kehutanan gitu ya yang merasakan waduh pak ya karena kenal hanya taunya Mbak Yasmin gitu ya waduh ini harus pakai sunscreen nih karena harus sudah turun lagi gitu ya enggak bos itu hanya ukuran kulit saja bos tapi prinsipnya memang beginilah kerja kita sebelum kita melakukan ini gitu ya saya tidak akan membahas terlalu dalam disini gitu ya hanya ngasih gambaran saja untuk lakukan ini kami sudah lakukan rona dulu sudah kita rona awal dulu apa yang kita lokasikan disini pertama kami akan lakukan jenis tanam tumbuh jenis-jenis apa saja yang ada disini ya kemudian sifat kimia air sifat fisik air kemudian setelah itu kalau pun memang ada nanti jenis tanam tumbuh ini dipangkas kami lakukan juga berapa diameternya kemudian apa lagi yang kita lakukan disini eh satwanya gimana kita intip pakai kamera trap ya jadi memang enggak mudah gitu ya tapi pak uskar ada tuh enggak pakai seperti itu pokoknya datang apa yang dilihat disentuh langsung dibabat abis ada enggak seperti itu ada tapi kita hari ini enggak bicara seperti itu kita mau bicara yang benar kita mau melihat praktek yang benar dalam tata kelola ini gitu ya di Indonesia ini atau di Kalimaran Timur ini atau di Unmul ini gitu ya next oke saya hanya mau tunjukkan nanti bahwa teknologi seperti drone ini luar biasa untuk teman-teman kehutanan next saja next saja next saja oke ini teknis kita ini bagaimana antara satu simpul ke simpul lain sampai akhirnya kita kembalikan gitu ya jadi teman-teman atau apa inginir-inginir kehutanan ada di mana gitu loh ya itu di di tengah itu tempatnya itu di aspek teknis sudah ada itu sudah nanti kita lihat sampai ke sana ya next saja next saja next saja ini ya karena simpatnya pembekalan next saja next oke ini next saja next saja nah sampai disini boleh dong kita melihat sekian tahun ke depan supaya jangan ada di persimpangan jalan tadi boleh ya bos ini salah dua salah tiga gitu ya mungkin saya tidak tahu ya kemarin ada beberapa mahasiswa pahutan juga berkunjung ke Insani Baraperkasa salah satunya gitu ya saya tidak melihat juga dalam ruangan ini gitu ya mungkin satu dua orang ya tugas akhir atau pengambilan data saya lupa saya lupa gitu ya nah tapi prinsipnya apa yang menjadi program pemerintah ini yang katanya ya berdasarkan roadmap 2060 2045 2030 kita sudah ada di sana apa yang dilakukan kita apa yang dilakukan oleh pelaku usaha apa yang dilakukan oleh industri pertambangan nih disini nih nah mahasiswa atau inginir-inginir kehutanan inilah yang banyak berkontribusi untuk pelaku usaha ya banyak berkontribusi dimana Pak Oscar nih di paling bawah nih kelihatan gak enggak ya coba saya lihat iya ya disini ada yang namanya reklamasi lahan bekas tambang ya jadi untuk sampai di sana kita sudah memulai dengan identifikasi drone ya naik saja dulu deh supaya jangan ini sebenarnya saya mau ajak diskusi ini tapi tolong ya silakan bertanya sebanyak-banyaknya untuk pembekalan ini ya bukan berarti PKL kemudian tidak boleh melihat masa depan kita ada di mana gitu ya ya boleh siapkan pertanyaan itu gitu ya bila perlu bikin Pak Oscarnya tidak bisa keluar dari ruangan ini gitu ya karena harus memikir bukan apa yang bisa dijelaskan gitu ya kalau enggak nanti saya minta maaf dulu saya cari jawabannya ya tapi yang pas untuk itu gitu ya ini sengaja saya kasih lihat karena memang kita sudah sampai ke sini ya posisi kita sudah sampai ke sini gitu posisi kita sudah sampai di sini jadi kalau orang bilang dekarbonisasi ya pelaku usaha sudah lakukan apakah semua Pak Oscar saya jamin belum ya kalau semua ya tapi kami sudah memulai sampai ke sini jadi tiga tahun yang lalu ya kalau kita bicara karbonisasi karbon footprint itu sudah kita lakukan nah siapa yang menghitung ini biasanya gitu ya teman-teman ya saya bisa pastikan teman-teman saya lupa gitu ya teman-teman tuh kehutanan kita minta lakukan ini karena di kami pun banyak alumni kehutanan gitu ya jadi mereka lah yang menggawingi ini gitu ya jadi manajemen energinya ya manajemen energinya ini satu peluang loh ya ini satu peluang loh ya next saya gak akan cerita terlalu banyak ini tapi kalau mau bertanya silahkan tanya ya next aja nah ini yang kami lakukan ya jadi sejak tiga tahun yang lalu ya kami sudah lakukan yang namanya dekarbonisasi strategi ya karena arahan pemerintah itu ada di strategi hulu ya bukan di strategi hilir ya kalau hilir dilakukan gak Pak Oskar kita lakukan tapi hari ini kita bicara strategi hulunya ya di strategi hulu kita juga sudah melakukan perhitungan atau apa kajian jejak-jejak karbon ya footprint kelihatannya ini agak sedikit apa tidak nyata saya bilang ini nyata ini nyata ya karena memang hitungannya ada pengurangannya ada ekivalen dengan ekivalen dengan karbon O2 nya ada dan ekivalen dengan berapa dolarnya ya nah ini yang kita lakukan gitu ya separoh kita juga menggandeng Universitas Mula Warman gitu ya separoh juga kita menggandeng konsultan kerning konsultan ya dan ini backgroundnya rata-rata memang kehutanan ya jadi ini satu potensi ya jadi tolong tanya tolong tanya tolong tanya ya ini kami lakukan gitu loh ya next aja nah ini contoh juga nah ini teman-teman kehutanan juga ini ya ini bapak sorry adek-adek rekan mahasiswa bisa lihat gitu ya hari ini kita sudah pakai drone UAV gitu ya untuk melakukan pemetaan sampai kita juga punya pemetaan yang namanya koordinat dari jenis tanaman yang lokal gitu ya nah ini drone kita yang kita gunakan jadi sudah hampir seperti pesawat yang tak berawak gitu ya nirawak lah gitu ya untuk mendapatkan gambaran ini pucuk ini tajuk sesungguh yang dilihat ini ya kita mulai melihat gitu ya kondisi awalnya begini inilah hari ini dan ini rutin biasanya yang melakukan evaluasi atau kajian ini lagi-lagi anak kehutanan jadi luar biasa nih ya kalau kontribusi ini dikembangkan ya sangat luar biasa gitu ya apakah ini catatan saja Pauskar enggak ini real ya ini yang kami lakukan di lapangan ya jadi siapapun nanti ya dalam ruangan ini mau tugas akhir pun pintu sangat terbuka ya apalagi sekarang kita sudah wajib menggunakan yang namanya apa itu yang normalize difference vegetasi indeks semua sudah menggunakan drone jadi kita melihat dari tajuknya next bapak sorry adik-adik mahasiswa semua gitu ya taatnya kita terhadap aturan jangankan hanya menanam gitu ya bos lu tanpa apa pelang ini pun jadi pertanyaan bagi pemerintah berapa banyak lu tanam dimana koordinatnya tahun berapa jenis tanam tumbuhnya apa ya sampai begitunya kita taatnya ya enggak ada kita tulis misalnya 10, 20, 30 enggak dalam satu kawasan perencanaan reklamasi sudah dihitung ya berapa satu hektare oke dalam satu hektare berapa jarak tanam oke 4x4 oke jenis tanam tumbuhnya apa ya cuman karakteristik di kementerian ESDM atau energi sumber daya mineral itu berbeda dengan kehutanan di PP60 gitu ya berbeda untuk pengembalian di kawasan kalau di ini kebetulan yang kami tunjukkan ini untuk kawasan yang di atas ini untuk pengembalian ke kementerian ESDM perbedanya dimana Pak Oskar sesungguhnya ya kalau di PP60 ya itu ada penalti ya ada penalti tapi kalau di apa kementerian ESDM gitu ya sampai pengembalian dia 100% ya dia tidak akan bicara apa tidak akan bicara penalti disitu ya tidak akan ada bicara penalti tapi kalau di PP60 ada penalti maka sesungguhnya berhati-hatilah berhati-hatilah taatlah taatlah dan taatlah terhadap aturan jenis tanam tumbuh ya next saja nah ini penilaian keberhasilan reklamasi gitu ya per tahun setiap tahun gitu ini setelah diampar topsoil ya jadi ini setelah diampar topsoil melakukan penyisipan yang tadinya dihitung ada perencanaannya dan ingat ya ada sertifikasinya jadi tidak sekedar nanam gitu ya ada SNI-nya jadi ada kompetensinya jadi kita biasanya akan meminta sertifikasi kalau tidak ada kita yang akan mensertifikasikan orang-orang yang melakukan perencanaan ini jadi memang ada sertifikasinya next saja nah sama gitu ya tidak hanya menanam saja ada penyiangan ada kegiatan seperti ini gitu ya tapi saya tidak akan menjelaskan itu semua kenapa mungkin di kampus jauh lebih advance dari kami-kami di pelaku usaha next nah masuk agak sedikit rumit gitu ya nah ini yang namanya program sustainability kalau bapak lihat sorry semua ada-ada yang masuk kita lihat kita lihat selalu Pak Jokowi bilang atau presiden kita bilang aneka ragaman hayati fauna ya semua gitu ya itu sudah digadang-gadangkan setelah sorry berapa tahun yang lalu pelaku usaha ngikut gak ngikut jadi kita sudah lakukan yang namanya biodiversity ya coba tolong diingatkan ke saya hari lingkungan hidup sedunia tanggal berapa bos ha tanggal berapa ha dapat sepeda loh ini nanti ha 5 Juni ya 5 Juni ya benar ya 5 Juni ya temanya apa sih bos ayo ayo ada tiga loh ayo mahasiswa harus lebih tahu nih ya jadi saya bilang ada yang tahu temanya satu aja satu aja jadi ada dua tema tema internasional dan tema Indonesia ya sedikit saya kasih cluenya land restoration kalau Prof Marlon bilang kalau restorasi itu sudah sampai ke tahap makrifat jadi kita ngeri kalau dengar kata-kata restorasi itu ya coba baca di situ ya jadi kenapa saya harus ingatkan karena ada tiga krisis yang kita hadapi ya yang namanya triple planetary crisis krisis pertama itu adalah kerusakan alam krisis kedua adalah apa perubahan iklim krisis ketiga limbah dan limbah dan apa limbah dan apa polusi nah di krisis yang pertama tadi berkurangnya keanekaan rakaman hayati ya jadi tolong tuh diingat tuh tiap tahun tiap tahunnya apa tema-tema kita ya sayang gitu ya apalagi ini fakultas kutanan gitu ya rohnya itu ada di sana nah roh-roh itulah yang kami sampaikan atau kami implementasikan di dalam rumah nah gambar-gambar ini ada di mana nih Pak Uskar gambar ini adalah gambar yang benar-benar diambil di lokasi di mana kita melakukan studi ini biodiversity biodiversity jadi yearly basis kami melakukan biodiversity karena kebaran hayati ya untuk apa sebenarnya Pak Uskar ngapain tuh buang-buang duit aja enggak enggak ini cara kita tak terhadap aturan cara kita sayang dengan apa yang kita miliki lingkungan ya ini jembatan sesungguhnya jembatan untuk mengembalikan dia setelah pasca tambang boleh enggak kita setelah pasca mendekati pasca tambang boleh saja tapi apa itu yang maunya kita enggak jadi jalannya sudah dipersiapkan siapa yang melakukan ini nih teman-teman kutan siapa yang melakukan ini engineer-engine forestry ya dan kebetulan di kami memang mereka lah yang memberi kontribusi besar tentu bekerjasama dengan bekerjasama dengan salah satunya apa universitas ya baik di Unmul maupun di Unikarta gitu ya nah ini yang kami lakukan kalau ada pertanyaan mungkin kok tanya ya kenapa ini grafik apa ini poskar simple ya kita sudah memulai sejak tiga tahun yang lalu gitu ya kemudian grafik ini adalah grafik yang menunjukkan ya pergerakan lokasi di mana lokasi tersebut kami lakukan titik-titik pengamatan ya jadi ini sudah jadi 2009 sampai 2022 bisa dibayangkan itu ya untuk mengembalikan kondisi itu seperti yang diharapkan atau seperti janji kita di Amdal next nah kalau tadi kita bicara keanekarangban hayati biodiversiti ini PUV ya peta ukur permanen sudah belajar kan ini kan dimana itu di konservasi ya dimana belajar ya mata kuliah apa hah nah jadi gini maksud saya kenapa pertanyaan itu muncul bos jangan lengkap enteng itu bos karena itulah tagging kita itulah yang kita tinggalkan ya yang hari ke hari minggu ke minggu bulan ke bulan tahun ke tahun kita hanya melakukan monitoring PUV tersebut karena dia tagging kita di lapangan ya kelihatannya sepele ini ya ini sepele kelihatannya ya nah ini kita lakukan gitu ya ini sudah kita lakukan atau kami lakukan sejak 3 tahun yang lalu setiap waktu setiap waktu kita lakukan sorry monitoringnya next nah sekarang ada dua sebenarnya mikro dengan iklim mikro dengan pengukuran karbon ini berbanding lurus sebenarnya korelasinya ya ini monitoring terhadap iklim mikro kita menunjukkan bahwa apa yang dilakukan di dalam integrated monitoring system tadi tidak membalik kelapak tangan tidak membalik kelapak tangan tidak membalik kelapak tangan tapi basis ilmunya memang dari kehutanan ya jadi itu yang saya bilang di persempangan jalan tadi makin memperkuat ya makin memperkuat semua ya ada di mahasiswa di dalam ini gitu ya benar kata Pak Oscar saya yakin ya saya akan menjadi forestry yang baik engine forestry yang baik ya ini ini ya jadi iklim mikro ini ada Pak Osat kita lakukan monitoringnya ya ya dari tahun berapa ini 2009 sampai 2022 ya tempatnya ada pertanyaan misalnya apa maksud 2009 itu reklamasi pertama ya jadi kita ukur tuh dari reklamasi pertama sampai terbaru 2022 ya kalau sekarang kita bicara 2023 dari 2024 next aja nah ini yang tadi saya sampaikan stok karbon yang tadi berbanding lurus dengan penurunan suhu atau iklim tadi jadi kalau pemerintah atau dunia berbicara triple ya forestry triple planetary crisis ya salah dua atau salah tiga kita sudah lakukan hari ini ya jadi ini yang kami lakukan kalau ada yang pertanyaan tanya bos cuman apakah nanti dalam kalau zaman dulu kami itu KKN ya kalau sekarang kan pembekalan kerja lapangan gitu ya apakah sampai ke sini saya tidak tahu tapi setidak-tidaknya ya wawasan itu sudah diberikan next aja nah dari empat yang tadi kami lakukan beberapa step ya kita hitung esok kita mau tinggalin apa ini rumah kita mau tinggal apa ya ini taman ke hati kita arboretum kalau bahasa kita bahasa cepatnya ada gak Pak Anunya atau Renemo Mayungnya ada di KLH ya jadi ini ya ini kapan ini ditetapkan kalau di Insani tuh 10 Juni 2023 kemarin sekarang sudah terbentuk sudah bentuknya sebenarnya seperti ini tapi kalau kita bicara ini bicara proses ya bicara proses ya manfaatnya ada Pak ada tujuannya ada ada silahkan nanti kalau tertarik ya mau tugas akhir mau go gitu loh kita akan buka pintu selebar-lebarnya next aja nah kalau tadi kita bicara lokasi di depannya kita bicara rivarian ya rivarian yang dimaksud adalah habitat gitu ya tidak hanya cukup ya lokasi-lokasi yang seperti tadi nah kita juga perlu ada apa ponding-ponding water atau rivarian seperti ini ya jadi kalau kita tadi bicara terrestrialnya kita bicara ini rivarian jadi bentuknya pun sudah kita tata seperti ini gitu loh ya jadi kalaupun nanti esok ada pratikum monggo datang ya next nah kalau tadi kita bicara hulu ini kita bicara hilir ya pemerintah sudah menggandang-gandangan namanya hilirisasi ya ini tahun 2023 saya sudah belajar di Jepang hampir setahun ya dikirim ke sana untuk belajar hilirisasi batu bara ya ini 2024 apa artinya 21 tahun yang lalu ya kami sudah belajar barang ini cuman pertanyaan besarnya kenapa sekitar 21 tahun 21 tahun prosesnya betul karena pada saat itu migrasi dari keekonomian komoditas kita berbeda dengan hari ini kalau dulu kalau kita bicara komoditas yang namanya low rank itu mungkin ya nilai ekonominya tidak setinggi hari ini ya jadi apa yang kita lakukan hari ini ya Indonesia lakukan hari ini atau kita lakukan hari ini ya kami pun sudah belajar 23 tahun yang lalu ya di Jepang ya next aja nah ini program inovasi-inovasi yang dilakukan gitu ya teman-teman kehutanan dan kebetulan kita juga bekerja sama dengan politeknik gitu ya kehutanan gitu ya siapapun dalam ruangan ini ya angkat tangan Pak Oskar saya mau melakukan penelitian di sana kita buka pintu ya seperti ini bahkan kita mencari tuh program-program inovasi kenapa kalau sudah bicara S1 S2 dan S3 kebetulan antara S2 dan S3 ada yang namanya kebaharuan ya novelty gitu loh ya kalau tertarik monggo ya kita buka pintu tuh nah ini ya penelitian kami gitu ya di tahun 2024 untuk ya untuk sustainability agroforestry ya karena kita sadar lokasi-lokasi reklamasi itu tidak mudah dijangkau dengan yang namanya listrik ya caranya gimana tuh Pak Oskar ayo kita pakai energi baru-kebaruan ya next aja next aja nah ini yang kami lakukan ya memang pelaku usaha memikirkan sejauh itu Pak Oskar tidak juga tapi kebetulan karena background saya juga senang dengan ilmu ya boleh dong kita menjadikan dia dalam bentuk kajian gitu ya nah ini kami lakukan jadi program aksi mandiri energi terbarukan lagi-lagi memang ya kalau memang tertarik teman-teman kehutanan ayo karena ini yang kami kembangkan sekarang untuk lokasi-lokasi reklamasi yang jauh atau remote area kalau remote area kan gak bisa main HP ya kan bisa toh nah kita lakukan seperti ini belum lagi kita lagi cek Starlink gitu ya punya si Elon Musk gitu ya dengan 8 juta kita sudah punya satelit digital yang bisa kita lakukan next aja nanti tolong tanya ya nah disitu pun kami hari ini gitu ya tidak hanya cukup bicara bagaimana penanaman itu bagaimana reklamasi itu tidak kami juga ya melakukan yang namanya digitalisasi inovasi gitu ya digitalisasi inovasi jadi kalau Anda-Anda semua tertarik Oskar kami tertarik tuh monggo kita akan bicara lebih jauh ya dalam pembekalan ini saya hanya kasih bungkus-bungkusnya aja dulu supaya apa menarik untuk dilihat apa yang ada di dalam bungkusan itu ya jadi sama seperti yang lain gitu ya kita juga pingin ada apa temuan-temuan baru inovasi gitu ya yang kemudian kami berkolaborasi dengan universitas next aja nah ini yang kami lakukan gitu ya semua yang serba digital next aja ini yang ada di pit digital nah ini ada di jalan digital semua gitu next aja nah yang ini sesuai arahan pemerintah dalam hal ini Pak Presiden gitu ya bahwa semua perusahaan tambang ya apalagi perkebunan gitu ya wajib memiliki yang namanya nursery ya nah kami membangun nursery satu hektar sampai dua hektar ya ini dibangun sesuai arahan itu artinya menyesuaikan bukan berarti setelah ada arahan itu dibangun nursery-nya tidak gitu ya jadi perjalanannya sudah kami lakukan ini dibuat di bulan Juli selesai di November gitu ya nah bentuknya seperti ini gitu ya monggo lagi-lagi kalau ada yang tertarik ya nah kebetulan juga Pak Rektor Unikarta sudah lihat gitu ya kesana kita sudah jalan juga kesana gitu ya Prof Inje gitu ya next aja nanti boleh tanya gitu ya dan kemarin terima kasih juga gitu ya salah satu guru besar Fakultas Kutanan Prof Marlon juga ada di kami gitu ya melakukan salah satunya program lingkungan terkait masalah hari lingkungan hidup sedunia gitu ya dan kebetulan juga beliau melihat taman kehati itu gitu ya karena suka gak suka kami gitu ya melihat sosok-sosok pendidik ini ini salah satunya Dr. Ibrahim gitu ya bahagia dan bangga gitu ya ternyata kami inline program kami dengan program pemerintah plus siapa yang menggawanginya ya ini tanggal 5 kemarin next aja dan terakhir gitu ya ini rasanya slide terakhir gitu ya ini yang tadi saya sampaikan untuk mengelola itu semua ya perlu sertifikasi kalau di kami kalau di Indonesia ya nah untuk kehutanan rasanya ada sertifikasinya ya jadi kalau kita lihat disini tadi berapa hitungannya se-Indonesia Andri berapa totalnya se-Indonesia nah hanya 438 se-Indonesia ya artinya apa perlu perlu anak-anak muda seperti ini gitu ya untuk melakukan tindak lanjutnya saya gak akan baca satu-satu ya walaupun ini baru apa baru minggu ini saya buatkan next aja ini tantangan kita nanti kalau ada yang mau bertanya silakan saja gitu ya gak akan saya bahas terlalu dalam gitu ya next aja next aja saya mau bilang dalam catatan saya atau gambar ini gitu ya hanya dua yang kita perlukan dalam bekerja atau dalam dalam apa menjalani semua ini apa itu Pauskar karakter dan kompetensi ya di antara dua itu kalau dipilih mana itu Pauskar saya lebih memilih karakter tapi kalau ada dua-duanya yes karakter dan kompetensi ya jadi disini karakter itu termasuk integritas kita motif kita dan tujuan kita kalau kompetensi ya bisa di bisa di apa di 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 next aja nah ini terakhir nih kenapa ini harus saya tulis gitu ya kita selalu bilang gitu ya selalu bilang hari ini tuh gak ada yang instan kalau saya bilang hari ini tuh gak ada yang instan kalau saya bilang semuanya dijalankan dengan bisnis proses semuanya dijalankan dengan bisnis proses ini loh ini salah satunya balik-balik om nah ini kalau kita kalau kita mau melihat dimanapun esok kita berkarya setelah selesai ini atau PKL ini yang pertama lu tahu itu apa sih kenali dulu lah diri kita seperti apa kenali negaramu kenali pulaumu sama seperti kami orang geologi saya background geologi orang tambang juga orang TI juga pertama yang saya lakukan kalau saya masuk daerah yang remote setelah kita mengenali apa yang kita bawa kenali diri itu lebih kepada sumber daya yang kita pegang resource kita itu apa gitu saya selalu melihat apa yang ada di sana kalau menurut hitungan resiko saya terlalu besar saya harus membuat yang namanya pengendalian resiko sama seperti masing-masing yang lain kalau kita masuk ke daerah remote apalagi masuk ke daerah-daerah yang primary forest kalau secondary forest masih bisa kita ukur nah bagaimana dengan primary forest tapi sayang di kita tidak cukup banyak yang primary forest yang pertama saya lakukan jelas seperti ini setelah masing-masing menali baru kita susun strategi kita apa yang harus kita lakukan strategi pertahanan terhadap kondisi geografis ini masih relevan saya bilang sangat relevan dengan yang kita lakukan hari ini terakhir saya mau kesampaikan bahwa kami atau kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda seperti adik-adik tetapi bisa membangun generasi muda untuk menghadapi masa depan disiplin lah yang membuat kita bisa berdiri tidak hanya disiplin disiplinnya jam 1 jam 1 tidak ada 1.01 1.02 atau 1.001 kalau jam 1 jam 1 bila perlu kalau jam 1 jam 12 sudah standby mungkin itu yang bisa saya sampaikan banyak bertanya saya tidak tahu saya dikasih waktu sampai jam berapa tapi tolong ditanya kalau tidak ada pertanyaan agak repot saya yakin banyak ada pertanyaan yang agak nyimpang-nyimpang boleh tidak Pak Oskar boleh-boleh saja cuma seberapa besar deviasinya kalau distorsinya gede jangan agak repot mengembalikan ke harfiahnya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan lagi-lagi saya selalu bilang disiplin-disiplin dan disiplin boleh tidak lepas-lepas sedikit boleh masih muda boleh salah tidak Pak Oskar boleh tempat salah waktu masih kuliah masih seperti ini boleh salah boleh kalau sudah masuk ke industri atau salah satu pelaku usaha apa yang harus kita lakukan Pak Oskar zero mistake walaupun agak berat zero mistake walaupun agak berat kira-kira begitu kalau mau ada pertanyaan monggo bertanyalah bertanya dan bertanyalah jadi jangan malu nanti dipilai agak agak tidak ngerti tidak apa-apa tidak apa-apa kira-kira begitu saya tidak tahu apakah Pak Teru bisa mereka bertanya boleh ya monggo ya jadi saya tidak akan bilang assalamualaikum dulu oke tadi sudah disampaikan oleh Bapak tentang reflektasi dan reklamasi mungkin saya minta dari sebelah sana kemudian lain yang sini sini dan sini jadi ada empat pertanyaan ayo silakan teman-teman nah banyak Pak yang mau tanya ini dia mau PKLnya di pertambangan ini Pak makanya dia mau bertanya ini Pak baik terima kasih tim yang lain ada perkenalkan nama saya Selamat Asari dari peminatan manajemen hutan angkatan 2021 Pak jadi pertanyaannya tadi kan saya sempat melihat di beberapa saya tadi ada program net zero kalau misalnya sepengetahuan saya net zero ini menciptakan emisi nol atau emisi yang bersih gitu jadi intinya pertanyaannya bagaimana dalam sektor pertambangan ini menjalankan atau bagaimana langkah-langkah dalam menjalankan program tersebut Pak terima kasih keren 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 ini sistemnya Bu ini sistemnya pertanyaan dulu kumpul atau langsung jawab ya dua yuk mas ya mas gagak dikit mas nah gitu baik Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Hendarlan Ramadhani dari angkatan darlan dahlan darlan darlan oke keren mas darlan mungkin saya ada beberapa pertanyaan Pak ya ya singkat-singkat aja mungkin pertanyaan yang pertama untuk membangun Pente Insani Barah Perkasani kan mungkin gak mudah Pak ya saya mau tanya kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapin dalam membangun PT ini terus cara Bapak menghadapin itu gimana Pak terus pertanyaan yang kedua kira-kira kalau dari daerah saya itu kan ada beberapa tambang yang kira-kira itu tidak dilaksanakan reklamasi gitu Pak yang ujung-ujung malah jadi kolam besar gitu Pak nah kira-kira kenapa itu tuh gak direklamasi dan itu tuh kenapa harus terus berlanjut gitu Pak reklamasinya gak dilaksanakan di daerah gitu Pak ngarahin pemerintah dong terus yang kedua apakah kalau misalnya nanti saya lulus dari kehutanan bisa magang di tempat Bapak gitu Pak wih 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 berat 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 wah curi-curi star ini Pak baik terima kasih ada dua pertanyaan dulu dari Adit dan Darlan ya tadi ya oke silahkan Pak yes 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 tadi ya pertanyaan lu keren bos ya cuma gitu ya itu yang barangnya gak lu bisa raba lu gak bisa cium dia ya baunya itu gak akan keluar itu yang namanya apa zero emission itu ya tidak terus apa yang kami lakukan kenapa ada program footprint carbon itu itu pertanyaan besarnya kenapa karena ini karena ya di industri pertambangan kita energi terbesar yang digunakan apa jawab fuel energy fossil maka ada program dekarbonisasi footprint carbon ya itu yang kita identifikasi berapa sih penggunaannya ya berapa sih penggunaannya yang tiap perusahaan tentu akan berbeda tergantung tergantung efisiensinya tiap perusahaan pasti berbeda tergantung efisiensinya nah sekarang kalau kita sudah tahu ya berdasarkan baseline study gitu tadi ya mana yang terbesar memberi kontribusi ternyata fuel apa yang kita lakukan yang pertama dalam benak kita ya yang paling sederhana apa yang dilakukan seperti yang mas selamat ya selamat terus nih mas kita apa yang harus dilakukan kita lakukan adalah bagaimana menguranginya saja dulu itu yang paling gampang kalau bahasa risk managementnya adalah memitibasi menghilangkan enggak ya pegang catatan omongan saya ya menghilangkan enggak resiko itu tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan ya nah karena kita tahu porsinya hampir 80% 70% ada di sana caranya mengganti penggunaan itu menggunakan apa solar panel energi baru terbaru kan ya paling gampang dengan apa kalau bahasa indahnya batik paling gampang maka di tahun 2024 kita membuat yang tadi kita buat ya karena kita tahu persis enggak mungkin 1x24 jam kita menggunakan yang namanya generator untuk menggunakan apa tata kelola yang ada di daerah reklamasi ya paling sederhananya itu maka kami bagi di dalam industri di dalam strategi tadi strategi hulu dan strategi hilir itulah yang kami lakukan ya membalik telapak tangan tidak tapi untuk melihat rekam jejak tadi tuh integratif monitoring sistem kita lakukan maka pentingnya PUK tadi sorry PUP tadi ya penting yang namanya biodiversitas tadi sekarang indikator apa yang paling jujur sedunia ini jawab saja siapa yang paling jujur sedunia ini kalau indikator anunya alamnya siapa ayo rambut panjang nah ini kayak Firza ini ya mas opo namanya ini siapa mas yang paling anu siapa namamu Victor ayo mas Victor menurutmu yang tidak pernah menyakiti hatimu yang lain itu bisa menyakiti hatimu tapi ini indikator yang paling jujur jawab mas terima kasih terima kasih bisa deh Pak kalau pembicaraan kalau saya Mas Victor mau sekarang kita bicara bahasa batin ya Oh boleh gue bilang tadi ya ada mungkin Pak ada yang mau menjawab apa indikatornya ayo Mbak setahu saya sih kupu-kupu Pak kupu-kupu identik dengan apa kira-kira itu bukan-bukan identik dengan apa yang paling sederhananya Fauna ya Oh ya Fauna ya Fauna ya bos iya bos yang ngerti bos lu cari orang yang model gini bos indikator yang paling jujur ya itu adalah Lora Fauna salah satu yang beliau sampaikan Mbak apa namanya ya ya berat Mbak Rinta aja ya bukan teribar rata ya 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 jadi yang beliau sampaikan ini bener nih Mas Victor ya jadi itu indikator yang paling jujur bisakah kamu nelfon halo kupu-kupu halo belalang atau halo kecap atau capung gitu ya tolong dong lu cerita gitu ya capung itu identik dengan apa kalau menurut kita ayo angkat tangan persis siapa yang ngomong tadi air yes betul artinya apa kalau ada capung dapat dipastikan airnya bersih bisa nggak dia bilang eh cepat ganti pernyataanmu ini sekarang lagi banyak mana nih audit ini dari pemerintah lagi auditnya gitu ya dari kementerian oke gitu ya nggak bisa bos capung satu capung dua disini capung tiga memanggil gitu ya cepat kumpul gitu loh jadi yang paling jujur memang indikator itu gunanya salah satu biodiversity tadi salah satu ya bukan salah dua dan salah tiganya makasih ya Mbak Rinta ya keren ya Mas Victor ini nih yang nggak akan pernah nyakiti hatimu Mas yang model gitu tuh Mas ya cukup ya cukup ya ya kira-kira nanti kalau ada pertanyaan lebih di belakang saja Mas pertanyaanmu tiga ya tadi ya tiga ya yang mana yang mau dijawab dulu kalau yang ketiga saya jawab monggo silahkan eh monggo cuman ngomong sama anu bu bikinkan surat bu gitu loh kita siap siapa kita siap ya tapi saya mau jawab yang pertama ya yang pertama pertanyaan yang pertama yang tentang apa nah gini bos ini susah-susah gampang yang pertama yang harus kita lakukan sudah belajar anu nggak apa manajemen organisasi belum pun sudah ya sudah ya Mas ya Mas antara organisasi dengan organisasi dengan organisasi lain itu saya jawab berbeda ya maka di slide tiga terakhir saya bilang pertama yang luka kan apa kenali diri kan kenali lingkunganmu kan itu gunanya ya kan kalau esok selesai Mas mau magang gitu ya misal gitu ya ah enggak ah gue mau cari yang agak keren-keren dikit gue mau ke Arutmin gitu ya di Kalimantan Selatan gitu ya bos aku jamin lo senyum kenapa saya memang cukup lama kerja di sana ya 11 tahun saya di Arutmin itu setelah itu saya di KPC yang kalau lo dapat seperti itu atau adek-adek dapat seperti itu apa yang dimimpi-mimpikan di di apa di kampus itu dilaksanakan ya Oh begini ya sistem itu Iya itu jawabannya bos itu bos ya tapi bagaimana dengan organisasi yang tidak seperti itu siapa yang bisa ngatur Oke saya selesai ini mau kerja di di KPC gitu ya atau di Braukul atau di Adaro gitu ya yang sistemnya relatif sudah tertata kitanya mau bos mereka nya mau enggak kira-kira begitu bukan begitu rintah ya iya kan harus dua-duanya dulu kan kan serahkan kalau salah satu serah nggak bisa ya harus dua dulu kan biar nyamber jadi strum kan ya itu jadi jawabannya begitu tuh bos ya bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu pertama kita lihat apa yang kita miliki ya sumber daya apa yang kita miliki karena kaitannya dengan apa poskar kaitannya dengan waktu waktu kalau kita punya sumber daya relatif agak berlebihan sorry ya kita yang akan memanage waktu itu tapi ternyata kalau ternyata sumber daya yang kita miliki sumber daya yang dimaksud itu adalah di sekitar kita yang menungkung target mencoret besar ini kalau di sana tanda petik sosok saja perat kita yang tadinya satu hari bisa seminggu bisa sebulan itu aja komparasinya kenapa Pak Oskar ngomongnya begitu simple karena saya harus berusaha mengedukasi kawanku ini gitu ya ayo saya harus ajari dulu ya kalau mencoret tidak karena tugas pemimpin itu adalah membuat dia esok jadi pemimpin kalau coret gampang ah ini nyusah bikin surat desain besok nggak bisa kita begitu walaupun bisa apa ya yang kita lakukan adalah didik dia kasih tahu kasih paham kalau anak muda bilang sekarang itu kasih paham dulu sekali kasih paham nggak ngerti dua kali kasih paham nggak ngerti ayo udahlah teraktif passion dia nggak disitu nah bukan berarti passion dia nggak disitu ada banyak tipikal organisasi atau pelaku organisasi apa itu kalau dia senang di belakang meja salah atasan ngasih dia dudana apa apa di lapangan 80% ya salah loh dia senangnya mengevaluasi dia senangnya menghitung lu taruh tuh di lapangan suruh berjemur mapoklah dia kinerjanya pasti nggak bagi maka ada yang namanya konseling ya kan nah jadi sampai kesananya kami ngukur bos ya kita lihat nih anak nih temen nih karyawan ya passionnya atau di mana kita ukur dulu tuh kalau ternyata hobinya bukan hobi ya passion terbesarnya ada di lapangan jangan lu taruh di kantor dikit-dikit keluar dikit-dikit keluar ini ada apa di kantor ini sampai dia keluar terus gitu ya ya udah taruh di lapangan gitu ya begitulah itu baru dari tantangan internal organisasi tantangan di luar ada Pak Ustaz ada sama seperti kita membicarakan karbon kemarin 5 tahun yang lalu saya ngomong karbon ketawain orang bos betul betul karena memang saya salah ngomong dengan orang-orang yang tidak tidak tertarik masalah itu gitu loh apa artinya sekarang karena memang top apa perintahnya top to bottom ya top down bahasa kita nggak ada yang berani bilang nggak Pak nggak penting ya kalau nggak penting jangan ada di sini dong bisa dibayangkan tuh hilirisasi yang apa yang sudah kita gadang-gadangkan 23 tahun yang lalu saya sudah belajar itu di luar lagi belajarnya tahun lagi barangnya sama barangnya sama nah kira-kira begitu ya semangat ya semangat ya kalau memang hari ini apa yang ide yang tadi disampaikan tidak masuk sabar bos ya mungkin mundur dulu tuh the time tunnel pernah tahu atau quantum leap gitu ya di time tunnel di puter dulu tuh ini frekuensi belum nyambung ini sabar dikit lah ya cari teman-teman yang nyambung gitu ya yang punya visi gitu ya kira-kira gitu ya ya makasih Bu masih ada Pak masih nih Pak yang cewek belum ada tadi tadi kan baru menjawab coba siapa mau tanya di sini dua nih teman-teman yang cewek dulu atau ditunjuk nih tadi saya lihat mojok-mojok di belakang itu main nah tunjuk aja Pak Ayo siapa yang mau tanya saya tadi siapa tuh angkat-angkat Mbak Mas atau yang di sana ya udah nggak papa Oke silahkan di sini satu lagi ya teman-teman oke Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Hoyrol Nangim angkatan 2021 Pertanyaannya saya gini Pak kita akan tahu bahasanya kalau pertambangan batubara adalah kerusakan tanah ini Pak nah kebetulan saya dari peminatan silviculture Pak saya jadi ingin bertanya bahan pembenah tanah apa Pak yang digunakan di perusahaan Bapak ini mengingat bahasanya kerusakan itu cukup luas dan topsoilnya mungkin dikembalikan tetapi dangkal Pak tipis jadi pembenah tanah apa sih yang paling tepat yang digunakan perusahaan Bapak itu dengan lahan yang terdikredasi secara luas Hai pertanyaan Mas ini ada yang lain enggak atau langsung dijawab yang mana Oke Mbak check Oke perkenalkan nama saya Aura Sabrina Pak saya dari sabar sabar apa nama panggilannya apa Aura Aura Oke ya saya dari peminatan konservasi sumber daya hutan dan ekowisata pertanyaan saya simpel saja ini terkait arboretum yang tadi ditampilkan taman kehati Insani itu untuk mengelolanya atau menciptakan menciptakan arboretum yang sedemikian rupa itu membutuhkan waktu yang berapa lama Pak atau berapa puluh tahun dan untuk perawatannya itu apa saja tantangannya dalam monitoring arboretum tersebut juga itu terima kasih Pak keren 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 yang satu ini nanti saya bukakan paparan khusus ya Mbak Aura ya kita kasih dengan beliau yang pojok dulu Mas itu berat itu pertanyaanmu itu itu nanya kenapa tadi kita lakukan yang namanya rona awal kalau kita melakukan yang namanya disturb ada yang namanya juga disturb permit kita ngomong benar nih dulu ya ya tadi ada pertanyaan bagaimana kalau nggak benar jangan kita nggak ngomong dalam ruangan ini ya di dalam disturb permit di dalam kita membuka lahan di dalam yang katanya tadi merusak tadi rencana merusak lah ya kita sudah melakukan yang namanya identifikasi rona awal maka contohnya rumahnya Mbak Jasmine betul ya kan jadi itu tadi atau contohnya rumahmu Mas saya kasih tahu gitu ya jadi itu bos jadi rona awal itulah yang menjadi acuan ya tadi bilang wah kan nanti topsoilnya akan tipis nggak begitu kita lakukan ada pengukurannya juga ya pakai hand auger kita lakukan ya untuk membuat ini independen atau independensinya terjadi kita lakukan juga atau menggandeng juga nih universitas jadi banyak mata untuk melihat nah konteksnya ini ya konteks ini konteks bagaimana itu dilakukan dengan prudent tapi kalau ada yang tidak melakukan dengan baik sorry bukan Pak Oscar yang ngomong ya tapi kalau kita lakukan yes kita lakukan no seperti itu maka kami pun menggandeng beberapa sorry beberapa universitas beberapa apa kajian gitu ya seperti itu gitu ya bahkan kalau tadi pertanyaan Mas tadi baik betul kita bahkan mengundang khusus ya salah satunya dokter irdika dari IPB waktu itu jadi di sorry di Unmul kita undang banyak orang-orang hebat kita disini banyak guru-guru kita hebat disini ya Pak Ibrahim itu ilmu tanah tuh ya kan kita undang juga gimana pendapat Pak Doktor semua gitu ya supaya apa bos ada solusi terbaik dalam hidup ini jawab aja ke saya solusi terbaik dalam hidup ini pada saat dia diambil belum tentu dua tahun tiga tahun kemudian dia dibilang terbaik kenapa karena ada faktor lain lagi yang belum kita pertimbangkan pada saat kita memutuskan itu ya jadi apa yang tadi disampaikan sangat baik pertahankan idealisme mutibos pertahankan idealisme itu kalau nggak nanti ya seperti tadi yang tadinya tebalnya apa satu meter sudah lah hanya setengah meter boleh nggak boleh saja sepanjang yang setengah meter itu dilakukan pengayaan ya saya ulangi ya boleh nggak seperti itu boleh saja sepanjang setengah meter setengah meter tadi apa dilakukan pengayaan kenapa karena konsepnya itu kan konsep pengakaran humus setiap zona lapisannya itu ada karakternya sepanjang karakter itu kita penuhi boleh nggak itu boleh tapi tahapan diskusinya tahapan lebih lanjut kenapa karena itu ada sentuhan teknologi kira-kira begitu ya nggak ada salahnya mampir lihat ya kita perlu orang-orang idealisme seperti itu supaya hitam bilang hitam putih bilang putih kalau nggak nanti abu-abu susah subhat ya diantara itu gitu ya ya kira-kira itu menjauh nggak tuh makasih ya ya mantep itu nah untuk Mbak Aura gitu ya Mbak Aura ini saya harus kasih sesuatu ini ya bukan sepeda Mbak sorry Mbak bentar saya kasih sesuatu ini biar melihat ini pertanyaannya keren soalnya terima kasih 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 Pak Ura, konservasi kan lembar ini bisa menjawab tuh air mata kami itu berapa lama lembar ini bisa menjawab jadi ini pertanyaannya keren loh sebenarnya yang tanya beliau tadi ya berapa lama sih gitu ya gak pakai ilmu dukun gitu ya datang gitu ya eh Yasmin langsung ketok anunya hatinya gak bisa begitu bos 2 tahun lebih kita mencari formula untuk dapatkan ke sana itu gunanya PUP tadi itu gunanya PUP tadi 3 tahun yang lalu kita belum menetapkan nih siapa yang akan kita pilih nih belum, belum semua kita lakukan dengan kestaraan ya keragaman yang tadi 4 4 kajian yang kami lakukan sekarang 5 termasuk yang tadi yang termasuk yang pertanyaan mas apa yang terakhir itu kami lakukan penelitian juga terkait kesuburan tanah nah jadi 5 aspek ya nah jadi 5 aspek ya sorry 6 bahkan selain slope selain lereng gitu ya erodibility erosi nah yang ini kita lakukan seperti itu Mbak Ura jadi kesetaraan dulu untuk lokasi-lokasi itu dasarnya adalah ini maka saya dengan hati gitu loh ya menjawab gitu ya atau menjelaskan kenapa harus disitu barang itu kenapa barang itu harus disitu kenapa saya menetapkan apa di lokasi itu kenapa harus duduk disini ya ini pertama ya sayang ya gak kebaca ya kebaca gak oh aduh sayang ya ya mungkin pindah di depan gitu ya nah jadi pertama kita lihat gitu ya disini gitu ya Mbak Ura ya semua lah ya semua ya kita lihat masing-masing gitu ya ini proses 2 tahun setelah 2 tahun masuk tahun ketiga ya dari tahun 2021 sampai 2023 ya proses panjang tadi jadi kira-kira terjawab ya Mbak ya ya gak ujuk-ujuk ya bawa air gitu loh ya di mangkok kecil gitu ya sambil tutup mata gitu ya lihat kanan-kiri nah disini nih disini nih gak begitu jadi ada beberapa ya apa aspek ya kondisi tutupan tajuknya seperti apa kemudian potensi biomasa dan apa basa area tegakan kemudian distribusi diameter pohon dan alometrik biomasa kemudian potensi kerapatan tegakan baru terakhir kita bicara kondisi pemulihan dan peningkatan karbon karena konsep daripada kehati atau arboretum bukan menanam konsepnya harus pegang dulu konsepnya apa konsepnya Pak Ustaz? pengayaan itu konsepnya jadi dia bukan menanam ya kalau kita bicara kalau kita bicara kehati payungnya itu kan ada di LH di cap dirjen atau permen LH ada itu nah konsepnya adalah pengayaan bos karena kita bicara konsep pengayaan kita bicara apa yang sudah dia miliki nah ini barang nah datanya bisa dilihat tuh ya rapatan untuk potensi tanaman reklamasi reklamasi tersebut apa yang dihitung tuh kerapatan P1 P2 P3 P4 P5 P6 itu apa sebenarnya Pak Ustaz? kan ada itu ya itu indikasi dari PUP tadi gitu ya dari satu lokasi ke lokasi lain kalau sudah menjurus kita pasti melihat di satu titik ya nah jadi ini ya ini dasarnya jadi tidak serta-merta oh disitu tempatnya ya baru kita tetapkan disinilah lokasinya itu baru dari sisi kacamata teman-teman kerutanan ya nambah lagi nih tingkat kesulitannya naik lagi nih tingkat kesulitannya karena di industri pertambangan atau di tempat kita belum tentu lahannya itu dibebaskan naik lagi tingkat kesulitannya apakah dia ini dulu waktu pengerjaannya dibebaskan atau dipinjam pakaikan kalau jawabannya dipinjam pakaikan kondisi ini sebagus apapun dicoret dalam sebuah list priority atau pemilihan oh tidak masuk pemilihan kenapa itu tadi lahannya bukan dimiliki ya kemudian adakah batasan luas ada ya minimal misalnya 5 atau 10 hektare berapa luas yang kita miliki jadi prosesnya tidak membalik telapak tangan seperti inilah jadi memang saya bilang saintifik banget kita memutuskan itu maka monggo kita buka pintu siapapun nanti mau apa melakukan tugas akhir di tempat kami atau di lokasi tersebut gitu ya monggo saja ya kira-kira menjawab gak tuh cukup cukup enggak cukup ya saya kembalikan ke ibu bu tanya lagi bu kalau enggak baik kita masih punya waktu atau bapak gimana pak waktunya masih cukup oke siap ada lagi gak teman-teman ayo sebetulnya banyak pak yang pengen PKL di perusahaan batubara nah saya juga memahami bahwa sebetulnya bukan tidak mau menerima ya pak tapi kan biasanya terbatas jumlahnya ada beberapa yang misalnya begini deh mbak dua-dua dua mahasiswa untuk satu bulan setengah nanti kalau sudah selesai nyambung lagi satu bulan setengah lagi jadi ada empat mahasiswa tapi dibagi terminnya karena biasanya keterbatasan apa ya pak sarana dan perserana atau apapun yang biasanya memang membatasi mahasiswa untuk bisa berkegiatan langsung di dalam area tambang kecuali misalnya ada beberapa perusahaan juga yang bisa menerima dalam jumlah banyak tapi sekaligus penelitian pak nah jadi kebetulan kami ini PKLnya bisa PKL reguler saja PKL KKN PKL penelitian bisa tiga-tiganya juga nah jaga waktunya saja yang agak dibedakan tadi bapak sudah memberikan apa kisi-kisi ya pak sebetulnya banyak peluang untuk melakukan kegiatan penelitian di tempat bapak dari lab ada beberapa teman pasti dari lab konservasi tanah dan air labnya prop malon bukaryati erosi erudibilitas erosi tanah kemudian tadi pengamatan terhadap areal bekas direklamasi persentase tumbuh dan lain banyaknya dan kemudian dari labnya Pak Yaya juga banyak tadi Taman Kehati Biodiversity dan lain sebagainya itu juga sangat berpeluang di sana jadi kalaupun nanti di periode ini teman-teman itu datang lebih kepada satu misalnya untuk PKL saja tapi belum punya judul mungkin nanti bisa dikembangkan ya pak bisa balik lagi ke sana ngajukan untuk penelitian di sana begitu ada lagi yang mau ditanyain teman-teman gimana atau ada satu tapi bukan pertanyaan kesannya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Oscar ada enggak Victor dia dia pak ini Victor ini sebetulnya ketua tingkat ini pak jadi dia harus ngomong ayo Victor kamu kasih kesan nih apa yang sudah disampaikan sama Pak Oscar jadi ketua kelasnya beliau ini kan oh ketua angkatan ya luar biasa ayo mau gue Victor izin pak gini pak sebelumnya mohon maaf dulu ya pak ya mungkin lancang bapak kerjanya ditambang ya ya kan bagus pertanyaan beliau ini bagus saya pun harus menjawabnya dengan bagus ya menjemput rezeki saya ditambang nah itu bahasa halus munggo terus apa pertanyaan berikutnya keren itu jika bapak kerja ditambang mohon maaf pak jabatan bapak sebagai apa ya ini jangan-jangan pingin pak lima tahun ke depan dia menggantikan Pak Oscar ini saya mau tahu aja jadi gini ya siapa tahu di luar kan misalnya saya ketemu mungkin dari tambang begini-gini kan siapa tahu saya mau ke sektor tambang mungkin bisa langsung ke bapak tanya lagi dah Victor tanya dulu Victor ini keren nih pertanyaannya memang salah saya ya membuat paparan terlalu membuat mata agak sedikit membelok gitu ya sebenarnya sudah disiapkan bagus itu izin dulu izin dulu ini orangnya saya ini anunya korinnya saja ini orang yang sebenarnya yang tadi ditanya gitu ya gak kelihatan ya kalau dari situ cah ya mas ya anuh mas Victor enggak kelihatan pak bagusnya lewat WA saja jadi pertanyaan beliau ini baik gitu ya itu yang namanya tak kenal maka tak sayang jadi harus dijawab gitu ya jadi kebetulan background saya itu di teknik geologi itu saya bilang itu saya bilang ya karena kalau kita bicara geologi itu kita bicara kualitatif pendalaman saya di kuantitatif ya saya ambillah yang namanya teknik industri TMI teknik manajemen industri enggak puas di situ saya ambil lagi rekayasa pertempangan enggak puas di situ saya ambil lagi itu ya bagi secara kuantitatif ya jadi itulah background kami gitu ya atau saya ya seperti ini gitu ya jadi kebetulan hari ini amanahnya saya sebagai direktur jadi mulai dari direktur operasi gitu ya puluhan tahun sorry berapa puluhan tahun lagi pindah yang namanya tour of duty itu ada mas Victor ya lu bosan enggak mulai dari karir ya perwira karir kata orang itu ya forestry engineer gitu ya sampai forestry engineer bosan enggak suatu titik mungkin iya perlu refresh ya berpindahlah bergeserlah untuk menggawangi masalah yang lain itulah termasuk masalah lingkungan dan kebetulan karena background kita seperti itu enggak cukup kita hanya di organisasi saja harus seperti apa poskar cari dong inovasi kebetulan si ratu rahminya itu banyak yuk jadi begitulah cara kita mendidik atau memelihara kompetensi ya jadi penting kita memelihara kompetensi tadi saya bilang yuk rekan-rekan mahasiswa atau ada di mahasiswa yang bakal jadi pemimpin ini gitu ya jangan cukup hanya forestry engineer naiklah gitu dia caranya gimana poskar itu kompetensi kompetensi gitu ya satu kompetensi saya sekarang begitulah lama di grup ini Arudmin KPS di Arudmin kemudian pernah hidup di luar gitu ya di Australia dengan sotaka serta di Jepang gitu ya walaupun hanya pelatihan tapi inilah yang saya lakukan gitu sampai hari ini gitu ya enggak banyak termasuk kepala teknik tambang mungkin kepala teknik tambang sudah hampir 20 tahun bos gajinya gitu-gitu aja bos tapi dosanya bos luar biasa gitu ya jadi kalau ada pilihan mau enggak jadi kepala teknik tambang cepat aja Mas Victor bilang jangan gitu loh kenapa? karena memang tanggung jawab dan tanggung gugatnya kalau di beberapa tempat sesuai lah tapi kalau di beberapa tempat juga enggak gitu ya pilihan hidup sih tapi harus tetap semangat bos kalau ditanya kerja di tambang ya bos makanya tadi pertama saya kasih tahu ke semua rekan-rekan mahasiswa dalam ruangan ini jangan ada di titik persimpangan jalan itu yang saya maksud tadi jangan ada di titik persimpangan jalan ya kenapa? di saat itu nanti keputusan untuk mengambil di mana saya harus berkarya seperti itu tadi pertanyaannya siapa? Mas Victor tadi kalau kita memang sudah all out di situ atau terjun di situ jangan pernah melihat ke belakang bila perlu bakar yang di belakang kalau ada jembatan bila perlu jembatannya bakar lagi enggak boleh lihat ke belakang lagi terjun-terjun bebas saja di depan apapun yang harus kita hadapi saya harus merantau ya pergilah merantau itu aduh bahasa Inggris saya berlepotan enggak apa-apa gitu ketemu yes ya enggak apa-apa sehari, dua hari, dua minggu, tiga minggu setelah itu ini kembali ke kita maka saya selalu bilang identifikasi diri itu penting resource offer yang kita punya bagaimana kita mengidentifikasi apa yang ada di hadapan kita kira-kira gitu ya mas Victor ya kalau masalah apa WA-WA-an di belakang monggo mas gitu ya tanya saja gitu loh silahkan mas ada lagi ada pertanyaan lagi Pak mumpung anuh ya ya setelah situ ya perkenalkan nama saya Margaretha Pak angkatan 2021 oke untuk PT Bapak Ibu kalau saya baca di Google itu mining insider ID kan untuk kelanjutan lingkungan nah kan kalau di pertambangan itu untuk membuka tanah itu apa ya namanya itu kayak apa ya namanya yang tanah dibuka oh enggak apa-apa yang namanya itu tadi itu kira-kira selama Bapak bekerja di sana apa aja yang udah di apa yang namanya udah dilakukan untuk memperbaiki lingkungan itu kan karena setiap itu pasti ada berpenggung jawaban untuk memperbaiki nah yang ingin saya tanya itu apa saja yang sudah diperbaiki apa saja apa cara pengelolaannya kembali gitu untuk memperbaiki tanah tersebut untuk memperbaiki lingkungan tersebut terus apakah sudah memperhatikan dampak bagi masyarakat di sekitar tanah oh bagus-bagus panggilan anunya apa Mbak panggilannya apa Mbak Margareta jadi itu gunanya ini semua dalam ruangan ini antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain sebenarnya saling kait-mengkait gitu ya ini keren juga nih pertanyaan beliau ini Mbak Margareta gitu ya itu gunanya ya kalau kita esok atau siapapun calon pemimpin ini esok bekerja dilihatlah rekam jejak perusahaan tersebut ya kalau kita pengen menjadi sesuatu ya kalau kita pengen menjadi sesuatu bukan memilih ya tapi memang hak pilih itu memang ada ya jadi yang beliau tanyakan tadi gitu ya tidak cukup kita hanya bekerja kemudian ayo pasang disana alat enggak sebagai inginir pasti kita nanya mana amdalnya dulu mana FS nya dulu yang paling penting dari semua ini yang namanya persetujuan RKAB apa itu Pak Oskar RKAB Pak Oskar itu rencana kerja anggaran belanja karena ini karena hari ini enggak bisa lu kerja eh mas siapa namamu mas Heru keren itu rambut gitu ya jadi gini mas Heru enggak bisa hari ini mas Heru membuka lahan di luar koordinat yang sudah dia rencanakan enggak bisa mas apalagi persetujuan RKAB sudah tiga tahun enggak setahun seperti sebelumnya kalau sudah bicara tiga tahun apa artinya pemerintah lebih detail dalam mengawasi itu kalau dulu kan setahun nah sekarang tiga tahun kita dipaksa itu untuk berbicara tiga tahun ke depan ya kalau dulu kan oke tahun ini detail ya terus first plan nya gimana Pak Oskar tuh ngacu ke ke amdal atau ke FS hari ini enggak bisa ya nah mulai dikontrol tuh mulai dari situ nah pertanyaannya kok bisa lepas ya Pak Oskar pilihannya cuma dua pelaku yang melepaskannya atau memang pengawasannya tidak ada atau ada pengawasan tapi tidak dilakukan 100% sekarang contoh gitu ya yang paling gampang ini paling gampang nih ini semua saya rasa adik-adik kita ini atau rekan mahasiswa kita ini rajin tuh di tangannya pegang HP kasus timah ya kasus timah lu lihat tuh yang tadinya 270 triliun sekarang 300 triliun apa sih yang dimasalahkan korupsi kah disitu apa ternyata 300 triliun itu adalah kompensasi dalam bentuk kerusakan lingkungan kenapa baru sadarnya sekarang kejadian 2015 jawabnya sendiri saya takut takut direkam gitu loh walaupun tahu persis kita kenapa? karena kita mengikuti itu termasuk mineral strategis termasuk perusahaan yang dikasih karpet merah BUM apalagi mohon maaf tuh yang hanya dikasih 1000 hektare ayo coba kalau kita berpikir lebih di apa dalam jadi itu Margareta jadi esok Margareta selesai berkarya dulu ya jangan jadi ibu mata gak dulu gitu ya berkarya dulu jadi tahu persis gitu bagaimana mengimplementasikan ilmunya ya ayo jangan hilangkan idealismemu itu jangan pernah hilangkan kalau idealisme sudah terkikis yakinlah agak sulit melihat mana benar-mana salahnya kalau saya bilang seperti itulah yang terjadi kalau yang ini kita lakukan seperti itu kenapa? setiap tahun setiap bulan September kita sudah menyiapkan perencanaan September Oktober November penyerahan Desember mendapatkan penetapan dasarnya dari mana Pak Oskar? dari Amdal tadi kalau Amdalnya gak sesuai Pak Oskar revisi walaupun sulitnya setengah mati kenapa? karena sudah dikari ke KLH ya kan terus acuan berikutnya mana Pak Oskar? FS nah dalam perjalanannya misal Heru tadi bilang Pak Oskar ini lahannya sulit dibebaskan boleh gak? boleh ya boleh terpaksa yang namanya revisi RKAB di bulan di bulan kapan itu revisi? setiap sebelum bulan Juni tapi kalau ternyata sudah lepas sudah lewat sorry duduk manis saja maka kalau kita dengar ada beberapa perusahaan yang tidak boleh bekerja karena memang belum dapat persetujuan nakal boleh gak Pak Oskar? hari ini mau nakal jangan kali jangan lah kalau hari ini mau nakal karena sudah terlalu banyak mata melihat drone ada di mana-mana gitu kira-kira kira-kira begitu lah terjawab gak? oke terima kasih ya tapi keren itu pertanyaanmu ada yang kurang gak kira-kira? yang belum dijawab yang saya lihat di Instagram itu kan ada yang kayak pengeboman gitu kan Pak yang peledakan ya ya itu nah itu apakah sudah ada perbaikan gitu nah itu jangkanya itu berapa lama terus kandungan tanahnya itu diperhatikan lagi ini menjawab saya ya jadi lagi-lagi saya buka pintu ini Bu, Pak Eru nanti kalau ada keinginan untuk melihat aktivitas gitu ya ada yang namanya kegiatan blasting peledakan monggo karena tanggal 4 kemarin hari Selasa satu kelas bukan satu kelas ya satu angkatan dari teman-teman Uni Karta kita bawa tuh melihat praktek-praktek seperti itu ya blasting itu ya suka gak suka ya hidup ini memang harus begitu tuh ada yang harus dirobah bentang alamnya nah pertanyaannya adalah gini Mbak Margreta tadi kan nanya oh disana kan sudah ada tuh strukturnya gitu ya sekarang saya tanya gitu masih mau pakai handphone gak masih mau gak pakai handphone masih ya dari mana masih mau ya itu produk apa itu kalau dipegang itu kalau Elon Musk dikasih tahu gitu marah dia nah jadi itu adalah produk dari commodity apa artinya apa artinya pilihannya cuma cuma dua nih mau berbuat atau tidak mau berbuat kalau mau berbuat kita akan melihat Indonesia emas itu kalau gak mau berbuat saya susah ngomong mungkin seperti suai Amazon gitu yang gak bisa didetek apa terjadi di dalamnya tapi intinya cuma satu ya kalau kita melakukan sesuatu ada tuh perjanjiannya akadnya gitu ya akadnya begini akadnya dimana tanggung jawab kita ke pemerintah adalah amdal sepanjang amdal itu dilakukan sepanjang FS itu dilakukan dan pruden tidak ada dilanggar sepanjang itu juga esok gak akan pernah dipanggil KPK nah kira-kira gitu ya kan kemarin Pak Dirjen atau apa itu dipanggil KPK kan padahal kejadiannya 2015-an itu yang kita bilang tadi dijaga itu setiap aturan main maka tadi saya bilang di paparan saya tadi nih aturan main tapi saya gak mau bahas ya aturan main ini gitu ya karena tolong dibaca aja gitu ya penting itu aturan main gitu ya jangan sampai jadi pemimpin yang zolim gitu ya semua diseruduk gitu ya pokoknya tujuan tercapai tapi ingat ada masanya setiap orang ada masanya setiap masa ada masanya setiap masa ada orangnya kira-kira gitulah ya jadi suka gak suka yuk kita melihat untuk itulah mungkin Mbak Margareta masuk ke hutanan untuk bantu itu ya kayaknya ya makasih ya lokasi yang mau ditambang baik siap tadi ada pertanyaan ada kesan-pesan dari Victor kemudian dari Margareta tepuk tangan buat Pak Oscar luar biasa hari ini narasumber kita jempol semua hari ini ada Pak Direktur ada Kepala Teknik Tambang jadi mudah-mudahan Pak lima tahun ke depan disini nanti ada KTT juga kemudian ada Direkturnya ada Kepala KPHP kan keren ya siap berarti Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Oscar atas materinya hari ini luar biasa mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman tidak hanya untuk membekalan PKL-nya saja tapi juga menjadi motivasi ya buat teman-teman tetap semangat dimanapun berkarya nantinya dari pengalaman yang sebagai Pak Oscar tadi mungkin itu sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Oscar dan mudah-mudahan nanti ketemu lagi tapi ini nuasanya agak beda kan Pak saya kan dulu ingat nih pernah deh kita satu sesi pembekalan di gedung hub Pak Oscar dengan penuh semangat tidak ada satupun pertanyaan dari teman-teman waktu itu hari ini luar biasa buat teman-teman semuanya aplaud buat kita semua ya tetap semangat teman-teman baik terima kasih kepada Pak Oscar dan untuk berikutnya kami mohonkan Pak Heru untuk bisa menyerahkan sertifikat kepada Pak Oscar dibantu dengan Bu Widya mungkin disini saja di depan teman-teman kita berdiri yuk seperti tadi untuk foto bersama juga votebar ngadepnya kesini Pak Heru ya Pak Oscar jadi background ini teman-teman dari sini Pak disini disini di tengah oke ya oke yuk yang lain berdiri ya yuk oke tadi salamnya apa dengan Pak Oscar tadi ya pagi biar tetap semangat gimana Pak ayo Pak ijin ya ijin oke ya semangat ya untuk kita ini salam lingkungan hijau lestari terima kasih banyak Pak Oscar sampai ketemu lagi buat teman-teman kita akan istirahat sampai jam 13.30 tepat waktu ya the next pembicaranya juga sama serunya jadi silahkan nanti ambil makan siang sholatnya di sebelah sana dan kembali lagi ke ruangan oke selamat menikmati